Berikut adalah biografi dan kisah perjuangan Pangeran Diponegoro yang pernah berjuang melawan penjajahan Hindia-Belanda dalam Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun, yakni 1825 hingga 1830. Saya adalah Sultan Pemimpin Perjuangan, bukan Sultan Pemuasa Wilayah. Pertikaian dan perseteruan Kerajaan Jawa dengan Belanda dimulai saat kedatangan Marsikal Hermann Willem D'Aendels di Tanah Jawa tepatnya di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Sebagai utusan yang dikirim Perancis, Belanda ditugaskan mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Perancis melawan Inggris. Namun cara D'Aendels memerintah dianggap tidak berbudaya dan melanggar tata kerama yang menimbulkan kemarahan dari Kraton. D'Aendels sering meminta akses penelolaan sumber daya alam dan perbudakan rakyat Jawa dengan tekanan kekuatan militer. D'Aendels bahkan memaksa para penduduk Jawa membangun jalur transportasi dari Anyer hingga Panarukan. Pagi buta tanggal 11 November tahun 1785 atau dalam penanggalan Jawa Jumat Wage tanggal 8 Muharam tahun B dalam naungan Wukuwayang, keluarga Kraton Ngayok, Yakarta berbahagia. Istri Hamengkubuwono III atau Sultan Raja, Raden Ayub Putri Bupati Pacitan, keturunan Madura, salah seorang garwal ampil atau selir melahirkan putra sulung dalam lingkungan Kraton Yogyakarta. Bayi tersebut adalah pangeran di Ponegoro yaitu cucu Sultan Hamengkubuwono II atau Sultan Sepuh dan cicit Sultan Hamengkubuwono I atau Sultan Swargi yang kemudian diberi nama Mustahar. Menurut kepercayaan Jawa, tanggal kelahirannya dipenuhi dengan pertanda, seorang yang lahir dengan hari dan pasaran Jumat Wage biasanya pandai berbicara, berpenampilan menarik, wataknya berbudi, dalam hidupnya dia akan menghadapi tantangan berat karena sifatnya yang suka berterus terang dan suka berdebat. Sementara bulan Muharam atau Suro memiliki arti sendiri karena bulan pertama dari tahun Jawa ini biasanya dipakai untuk mendirikan Kraton Baru atau bulan Penobatan Raja, dan tahun kelahiran Mustahar yang jatuh pada tahun 1200 Hijrah juga memiliki arti sendiri menurut Ramalan Jayabaya merupakan saat-saat munculnya Ratu Adil. Pertanda tersebut diketahui oleh kakek buyutnya yaitu Sultan Hamengkubuwono I. Mengetahui keistimewaan tersebut, Sultan Hamengkubuwono I meminta secara khusus agar istrinya Kanjeng Ratu Ageng Ratu Tegal Rejo turut merawat, membesarkan, dan mengasuh bayi tersebut. Hingga sebelum kematian Sultan Hamengkubuwono I dan diasingkannya Hamengkubuwono II, Mustahar, nama tersebut kemudian berubah menjadi bendara Raden Mas Ontawiryo. Ontawiryo menghabiskan masa kanak-kanak di lingkungan Kraton, namun, setelah Hamengkubuwono I wafat dan kedua diasingkan oleh Deandles, Ontawiryo dibawa ibunya ke kediaman Tegal Rejo, sesuai dengan perintah Ratu Ageng. Ratu Ageng memerintahkan pangeran di Ponegoro tinggal di Tegal Rejo, bukan hanya semata-mata untuk memenuhi permintaan Hamengkubuwono I, Ratu Ageng mempertimbangkan bahwa kehidupan di Kraton sudah tidak kondusif bagi pertumbuhan pangeran. Karena saat itu Ratu Ageng melihat konflik internal dan gaya hidup serba Belanda yang semakin mempengaruhi para bangsawan istana tidak baik bagi anak seperti pangeran. Kemudian pada tahun 1812 setelah sang ayah menjadi raja, maka nama bendara Raden Mas Mustahar juga turut berubah menjadi pangeran haria di panegara. Konon, saat pangeran menginjak usia muda, dia mulai sering mengembara, masuk keluar hutan dan tinggal di gua-gua untuk bertambah. Pangeran juga sering menyamar bergabung sebagai santri di pondok-pondok pesantren pedesaan dengan menggunakan nama Samaran Ngabdurohim. Pada masa itu, adalah masa selepas Perang Mangkubumi, bisa dikatakan merupakan zaman pembangunan. Dan, pada masa itu para alim ulama, kiai, dan guru-guru agama memperoleh kesempatan untuk memperluas ajaran agama. Tampak sekali bahwa masa itu adalah masa di mana masyarakat Jawa Tengah mengalami kebangkitan Islam. Namun, tidak diketahui siapakah yang mula-mula mengajarkan pengetahuan agama pada pangeran. Meski demikian, terdapat beberapa ulama, yang disebut-sebut sebagai guru pangeran. Salah satunya adalah Syekh Kalikojipang. Pangeran pernah menjadi murid Syekh Kalikojipang saat berada di pondok pesantren Petingan, sebelah utara Yogyakarta. Dari pesantren Petingan, pangeran dikirim ke pesantren Melangi yang saat itu diasuh oleh Kiai Bagus Taptajani, yang merupakan keturunan Kiai Nuriman. Kiai Nuriman sendiri adalah kakak dari Sultan Hamengkubuwono ke-1. Di pesantren Melangi, pangeran hanya sempat belajar selama kurang lebih 5 tahun, karena pada tahun 1803, Ratu Agamuafat hingga sebagai pewaris Tanah Lungguh Tegal Rejo dia harus melanjutkan tugas nenek buyutnya mengatur daerah tersebut. Kemudian, sebagai penguasa Tanah Lungguh Tegal Rejo, pangeran secara pribadi tidak menyukai gaya hidup Kraton yang saat itu dipandang terlalu beraroma Belanda. Dan memilih berkunjung ke Kraton pada saat-saat wajib saja, yaitu pada saat perayaan Grebek atau perayaan Maulid Nabi, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Seiring berjalannya waktu, pangeran tumbuh sebagai pribadi yang disegani banyak orang. Namun, ketika ayahnya hendak memilihnya untuk menjadi putra mahkota, ia menolak dengan halus. Dan menyarankan agar ayahnya memilih sang adik, Jarod, dan berjanji untuk selalu mendampingi adiknya dalam menjalankan kekuasaan. Pada tahun 1804, pangeran melangsungkan pernikahan pertamanya dengan menyunting Raden Ayu Retna Madubrongso, Putri Kiai Gede Dadapan. Tiga tahun kemudian tepatnya pada tanggal 27 Februari tahun 1807, pangeran menikahi Raden Ajeng Supatmi. Yaitu Putri Raden Tumengbung Natawijaya ketiga, Bupati Panolan, Jipang. Kemudian, pernikahan ketiga dilangsungkan pada tahun 1808 dengan menyunting Raden Ayu Retna Dewati. Baik Madubrongso yaitu istri pertama maupun Retna Dewati istri ketiga, wafat sewaktu pangeran masih berada di Tegal Rejo. Pada tanggal 28 September tahun 1814, pangeran menikahi istri keempat yaitu Raden Ayu Maduretno. Ia adalah Putri Raden Rangga Prawiro Dirjo ketiga dan Ratu Maduretno yang merupakan putri dari Hamengkubu Ono kedua. Jadi ia adalah saudara saya dengan sentot Prawiro Dirjo, tetapi lain ibu. Ketika pangeran Diponegoro dinobatkan sebagai Sultan Abdul Hamid, pada tanggal 18 Februari tahun 1828, beliau diangkat sebagai permaisuri bergelar Kanjeng Ratu Kedaton. Pada bulan Januari tahun 1828, pangeran menikahi Raden Ayu Retna Ningrum, Putri Pangeran Penengah atau Dipawiana kedua. Saat itu pangeran menikahi Raden Ayu Retna Ningrum atas saran istrinya, Kanjeng Ratu Kedaton, yang waktu itu tengah hamil muda dan sakit-sakitan. Pada tanggal 28 Februari tahun 1828, Kanjeng Ratu Kedaton Wafat, selang dua bulan kemudian pangeran menikah dengan Raden Ayu Retna Ningsi, Putri Raden Tumenggung Sumo Prawiro, Bupati Jipang Kepadangan, dan menikahi Raden Ayu Retna Kumala, Putri Kiai Guru Kasongan. Dari hasil beberapa kali pernikahannya tersebut, pangeran Diponegoro memiliki 12 putra dan 5 orang putri, yang saat ini seluruh keturunannya tersebut hidup tersebar di berbagai penjuru dunia, termasuk Jawa, Madura, Sulawesi, Maluku, Australia, Serbia, Jerman, Belanda, dan Arab Saudi. Pangeran Diponegoro juga dikenal sebagai pribadi yang suka melucu dan bercanda. Terkadang, dia sangat benci dengan komandan tentaranya yang dianggapnya pengecut. Saat pangeran belum genap usia 25 tahun sampai dia menikah, ia telah melewati banyak peristiwa yang mengguncang hatinya. Di antaranya adalah wafatnya Ratu Ageng Tokoh yang sangat ia hormati dan merupakan panutannya, dibunuhnya Pati Danurejo II, dan bugurnya Raden Ronggo Prawirodirjo III karena pertentangannya dengan pemerintah Andeandels, bugurnya Raden Ronggo menyebabkan Kesultanan Yogyakarta tidak lagi memiliki seorang Panglima Besar yang gagah berani. Kemudian diturunkannya Sang Kakek yang juga dihormati Sultan Hamengkubuwono II oleh Deandels, meski kemudian digantikan oleh ayahnya sendiri dan pembuangan Sultan Hamengkubuwono II ke Pulau Penang oleh Rafles, serta wafatnya Raden Tumenggung Sumudiningrat dalam peristiwa Geger Sepey. Kemudian peristiwa lain yang mempengaruhi kejiwaan Pangeran Diponegoro antara lain, diangkatnya Raden Tumenggung Sumudipuro dari Jipang, yang bukan kerabat keraton oleh pemerintah India-Belanda sebagai pati untuk menjalankan pemerintahan Sultan Hamengkubuwono III dengan gelar Danurejo IV. Dengan persetujuan Residen Yogyakarta, Nahuis 1826-1822, pati baru tersebut mengangkat beberapa orang pegawai yang ditugaskan untuk memumut pajak pecunpleng atau pajak rumah tangga. Pajak ini menyebabkan rakyat diharuskan membayar gaji para pegawai sehingga peraturan itu menjadi beban baru bagi rakyat yang hidupnya sudah berat. Pada tahun 1814 Sultan Hamengkubuwono III wafat di usia 43 tahun. Lalu digantikan oleh putranya Pangeran Adipati Anom, yang bernama Jarot, sebagai Sultan Hamengkubuwono IV. Sultan yang baru ini adalah adik Pangeran Diponegoro lain ibu. Saat naik tahta Bendoro Raden Mas Jarot masih berusia 13 tahun. Karena usia Sultan masih muda, maka dibentuklah Dewan Perwalian dengan Bendoro Raden Mas Notokusumo, Paku Alam ke-1, sebagai wali pendamping atau wakil Sultan dalam menjalankan pemerintahan. Pangeran Jarot pun akhirnya naik tahta dengan gelar Hamengkubuwono IV dibawah pengawasan para pembesar istana yang lain. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IV, tanah-tanah rakyat banyak yang disewakan untuk kepentingan pemerintah India-Belanda. Keadaan ini semakin membebani rakyat karena secara ekonomis lahan yang dipakai untuk mencari nafkah rakyat makin sempit. Sedangkan secara politis, kekuasaan orang asing semakin besar. Pangeran Diponegoro yang mengetahui hal itu beberapa kali memberi tahu Sultan Jarot. Namun, rupanya Raja Muda itu tidak menyadari dampak kebijakannya, termasuk Paku Alam I sebagai walinya. Pada tanggal 6 Desember tahun 1822, Sultan Hamengkubuwono IV wafat secara mendadak dalam sebuah acara pesiar. Raja Muda itu wafat dengan meninggalkan seorang putra yang berumur 3 tahun. Pada bulan itu juga diangkatlah Bendoro Raden Mas Gatot Menol yang saat itu berumur 3 tahun sebagai Raja pengganti ayahnya dengan gelar Sultan Hamengkubuwono V. Meski Bendoro Raden Mas Gatot Menol dinobatkan sebagai Raja, namun, itu hanya simbol jabatan saja karena kenyataannya sistem pemerintahan justru dijalankan oleh Pati Danurejo keempat yang berpihak pada kepentingan Belanda. Di waktu-waktu selanjutnya Pati Danurejo keempat semakin tampak sebagai sosok yang khas kekuasaan, puncaknya. Sang Pati berselisih paham dengan Kiai Penghulu Kesultanan, sehingga menyebabkan Kiai tersebut memundurkan diri dari jabatannya dan kemudian menetap di Tegal Rejo. Mundurnya Kiai Penghulu Kesultanan justru memberikan dukungan moral kepada Pangeran Diponegoro. Sementara pemerintah India Belanda yang khawatir pengaruh dan kekuasaannya terhadap Kraton terganggu, terus mencari dali untuk membuat nama baik Pangeran Diponegoro rusak, bahkan mereka berupaya keras untuk menyingkirkannya. Pangeran pun difitnah meracuni Sultan Hamengkubuwono keempat karena hendak merebut tahta kerajaan. Namun, Pangeran justru mendapat dukungan dari rakyat yang merasa pemerintah India Belanda terlalu mencampuri urusan Kraton dan menindas hidup mereka. Dengan dukungan rakyat untuk melawan kebijakan pemerintah India Belanda yang tidak adil, Pangeran Diponegoro mulai mempersiapkan diri baik fisik maupun spiritual untuk menjalankan harapan. Sampai pada pertengahan bulan Mei tahun 1825, pemerintah kolonial Belanda melaksanakan proyek pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan sebagai usaha modernisasi Jawa. Salah satu jalur tersebut direncanakan melewati tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegal Rejo. Pati Danur Rejo keempat, atas perintah kolonial Belanda tanpa izin telah memasang patok-patok di tanah milik Pangeran yang merupakan makam leluhur Pangeran. Pangeran Diponegoro yang marah, kemudian mencabuti patok-patok tersebut. Namun Residen Semisat kemudian memerintahkan anak buahnya kembali memasang patok-patok jalan sumber kontroversi tersebut. Keadaan pun menjadi semakin panas, berbagai protes dan peringatan supaya kegiatan tersebut dihentikan tidak dihiraukan. Di tengah suasana panas tersebut, terdengar desas-desus yang mengabarkan bahwa pihak kolonial Belanda akan menyerang Tegal Rejo, sehingga penjagaan semakin diperkuat. Sementara itu, Pangeran Diponegoro berusaha mengumpulkan pemimpin-pemimpin yang mendukungnya serta mencari dukungan dari wilayah lain di luar Yogyakarta untuk membahas perkembangan situasi serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam menghadapi segala kemungkinan. Dari pihak Kraton Yogyakarta sendiri telah bergabung kerabat dekat seperti Pangeran Hadi Suryo, Pangeran Hadi Kusumo, juga Pangeran Joyo Kusumo. Demang Mulyo Sentiko, dari Glorok daerah Surakarta, Demang Ahmad Ngaripah, serta pemimpin-pemimpin lain dari wilayah negara manca seperti Madiun, yang telah bersiap-siap menghadapi perlawanan dan mendukung perjuangan. Setelah itu Pangeran Diponegoro menghadiri beberapa undangan untuk berunding tentang pertentangannya. Saat itu Pangeran meminta supaya Pati Danurejo dan Mayor Wironegoro dipecat dari kedudukannya. Beberapa hari kemudian Pangeran diundang kembali ke Bedoyo sekaligus sebagai rencana penangkapannya apabila dia terus menentang kebijakan kolonial Belanda. Pangeran pun datang dengan seratus orang pengawal dengan senjata lengkap. Melihat hal tersebut Residen Smith saat terpaksa membatalkan rencana penangkapannya karena khawatir timbul peperangan yang membahayakan keselamatan dirinya. Di waktu kemudian, datang lagi utusan Pati Danurejo keempat yang mengharap kedatangannya di Kraton, namun permintaan tersebut ditolak. Demikian pula kunjungan Pangeran Mangkubumi yang masih merupakan pamannya sendiri. Akhirnya tidak dihadiri, setelah perbincangannya dengan Pangeran Mangkubumi dan para pengikutnya. Khawatir undangan tersebut adalah siasat untuk menangkapnya. Melihat pendiriannya yang begitu teguh, Pangeran Mangkubumi tidak dapat menyembunyikan perasaan sayangnya kepada sang keponakan meskipun saat itu kedatangannya adalah sebagai urusan dari Residen Belanda. Kemudian benar, Pangeran Mangkubumi menceritakan bahwa Dilogi Ageng yang merupakan markas pemerintah India Belanda telah dipersiapkan rencana penangkapan beliau, Pangeran Mangkubumi menjelaskan dia datang sebagai urusan sekaligus ingin melihat persiapan Pangeran Diponegoro dalam menghadapi rencana penangkapan tersebut. Saat itu juga beliau menyatakan mendukung Pangeran Diponegoro dan memerintahkan keluarganya yang tinggal di Kraton untuk diboyong ke Tegal Rejo agar keselamatannya terjamin. Untuk selanjutnya, beliau menyarankan para wanita dan orang tua yang sudah lanjut usia diungsikan ke pesanggerahan Selarong untuk melindungi keselamatannya jika sewaktu-waktu Tegal Rejo diserang oleh Belanda. Upaya damai masih terus dicoba oleh kedua pihak, meski bagi pemerintah kolonial Belanda, Pangeran Mangkubumi telah dianggap melakukan pembangkangan. Hingga pada tanggal 20 Juli tahun 1925, datang utusan Logi Ageng untuk memanggil pulang Pangeran Mangkubumi, sekaligus memberikan surat kepada Pangeran Diponegoro yang isinya menanyakan maksud dan tujuan ia mempersiapkan pasukan di Tegal Rejo. Namun, belum selesai menulis surat balasan, tiba-tiba terdengar dentuman meriam dan letusan bedil, entah siapa yang memulai menembakkan senjata. Bagi para pengikut Pangeran Diponegoro, bunyi letusan senjata yang diarahkan ke Tegal Rejo itu dianggap sebagai serangan pihak lawan. Mereka pun membalasnya sebagai tanda dimulainya pertempuran. Ketika pasukan lawan tiba di Tegal Rejo, penduduk Ribumi telah bersiap memblokade jalan dan menghentikan secara paksa para pekerja pembangunan jalan agar tidak meneruskan pekerjaannya. Tembakan pun meletus dan terjadilah pertempuran antara rakyat melawan pasukan Residen Yogyakarta. Rupanya pasukan dari Logi Ageng juga telah dipersiapkan untuk mengepung Tegal Rejo. Saat itu, pertahanan di depan barisan pasukan Pangeran Diponegoro dipimpin oleh Pangeran Joyo Mustopo dan Pangeran Joyo Prawiro, yaitu kerabat keraton Yogyakarta yang mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Melihat gelagat yang membahayakan para penduduk, Pangeran Diponegoro segera memerintahkan untuk mengungsikan warga setempat beserta keluarganya menuju barat hingga desa Dekso di Kulonprogo. Perang pun akhirnya pecah hingga satu pekan lamanya, pada tanggal 29 Juli tahun 1825, Residen Sengisad memutus Cavalier untuk memimpin pasukan gabungan Belanda dan pasukan Pati dan Rejo untuk menyerbu pasukan Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegal Rejo. Alhasil, Cavalier dalam waktu singkat mampu menguasai Tegal Rejo. Melihat Tegal Rejo terkepung pasukan Belanda, Pangeran Diponegoro dan pasukannya memutuskan mundur. Ia menyarankan istrinya yang bernama Raden Ayuret Naningsi untuk memberikan harta benda milik keluarga sebagai biaya perjuangan. Kemudian, mereka bersama keluarga dan rombongan yang lainnya segera bergerak melewati tembok sebelah barat untuk mengungsi kepesanggerahan Selarong dengan menyeberangi Sungai Kalibayem. Sementara itu, pasukan Belanda yang tidak berhasil menangkap Pangeran Diponegoro melampiaskan kemarahan dengan membakar rumah Pangeran Diponegoro dan beberapa rumah di sekitarnya. Dari kejauhan Pangeran Diponegoro sedih melihat Tegal Rejo dibunguhamuskan oleh Belanda. Karena bagaimanapun Tegal Rejo adalah tempat tinggal warisan dari nenek moyangnya. Sementara itu, kabar penyerangan pasukan Belanda ke Tegal Rejo dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok Yogyakarta dan Surakarta. Sebagian besar rakyat tanpa dikomando berduyun-duyun datang ke Selarong lengkap dengan persenjataannya. Dukungan untuk Pangeran Diponegoro juga datang dari beberapa Pangeran di Kraton Yogyakarta. Setidaknya ada 15 dari 19 Pangeran dari Kraton Yogyakarta. Di antaranya datang dari Putra Sultan Hamengkubuwono ke-1, Hamengkubuwono ke-2 dan ke-3. Yang berjumlah sekitar 23 Pangeran dan cucu-cucunya sekitar 54 orang. Yang paling menonjol di antara pendukung Kraton yaitu Pangeran Puger, yang bertindak sebagai penasehat besar dan membereskan segala macam urusan kerumah tanggaan keluarga Diponegoro. Setelah ikut berjuang 4 tahun bersama Pangeran Diponegoro, pada tanggal 27 September tahun 1829 Pangeran Puger meninggalkan pergerakan. Ia wafat di tahun 1850 dengan gelar sebagai panembahan mangkurat. Kemudian, Pangeran lain dari Kraton yang turut berjuang yaitu Pangeran Ngabehi Joyokusumo yang merupakan Putra Sultan Hamengkubuwono ke-2. Ia berperan sebagai pimpinan siasat dan strategi perang serta menjadi penasehat Pangeran Diponegoro. Selanjutnya ia tewas terkena tombak dalam pertempuran musuh dalam sebuah pertempuran di tahun 1829. Jenazahnya dimakamkan di Bukit Singi, di aliran Kaliprogo. Kemudian, dari kerabat Kasultanan Yogyakarta, tidak kurang menyusul lagi 74 bangsawan yang bergabung dengan pasukan Diponegoro di Selarok. Kemudian pasukan pengawal bangsawan tersebut juga turut bergabung. Dan pasukan rakyat lainnya pun berdatangan. Sebagian besar senjata mereka adalah keris, tombak, pedang, panah, dan senjata-senjata tangan lainnya yang mudah dibuat. Serta, sebagian kecil telah menggunakan bedil. Setelah itu Pangeran Diponegoro mulai membentuk kesatuan-kesatuan yang disesuaikan dengan kahlian dan keterampilan sesuai dengan senjata yang mereka gunakan. Sementara itu, pihak Belanda tidak tinggal diam. Patroli di kota pun disiagakan oleh pasukan Belanda yang dibantu oleh prajurit Danurejan. Namun, lambat laun patroli kota itu terhenti sama sekali dan hanya mampu bertahan di benteng karena serangan yang dilancarkan oleh pasukan Diponegoro. Selain itu, pasukan Diponegoro juga berusaha memutus jalur distribusi makanan yang masuk ke Yogyakarta. Di sisi lain pasukan Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Jayeng di Wirio, yang berjumlah seratus prajurit menerobos kamar bola atau tempat pertemuan para pembesar di Loji Ageng. Kemudian membakar dalam Mamun Kusuman, di mana banyak orang Belanda bermukim. Mereka juga membumihamuskan wilayah ketandan, tempat kediaman etnis Cina yang dibenci karena menjadi kaki tangan Belanda dalam memumut pajak jalan. Kemudian mereka menyerang wilayah kauman kebarat yang didukung oleh prajurit Suronoto. Yaitu pasukan Kraton Yogyakarta yang berbalik mendukung Pangeran Diponegoro. Hingga bertemu dengan pasukan Wirobrojo yang menjaga benteng sebelah barat Kraton. Pasukan itu pun bertempur hingga kesebelah selatan benteng di daerah Krapyak yang menyebabkan banyak rumah terbakar. Akibat dari itu pasukan Belanda menderita kerugian besar, hingga Residen Semisat meminjam uang kepada Paku Alam sebanyak 40 ribu ril untuk menutupi biaya perawatan dan logistik pasukannya. Beberapa tokoh karismatik yang turut bergabung dengan Pangeran Diponegoro adalah Sunan Paku Buwono ke-6. Sunan Paku Buwono ke-6 mendukung peperangan dengan menyediakan logistik dan persenjataan yang diserahkan dengan menyamar saat sedang bepergian untuk bertapa di berbagai tempat sehingga dikenal sebagai Pangeran Bangun Tapa. Di antaranya di Gua Raja di lereng atas gunung Merbabu yang masuk wilayah Seloh atau Seseloh, nama kuno wilayah ini yang muncul di kumpulan Naskah Merapi Merbabu, salah satunya Gita Sinang Saya, dan di alas Krendawahana. Pertemuan-pertemuan rahasia tersebut untuk membicarakan situasi terkini sekaligus membahas strategi perlawanan terhadap Belanda. Usai ditangkap dan diasingkannya Pangeran Diponegoro, Belanda menangkap Mas Pajang Suworo juru tulis keraton yang juga orang kepercayaan Paku Buwono ke-6 atau ayahanda pujangga kenamaan Ronggo Warsito, yang kemudian disiksa dan dibunuh karena tidak mau mengaku rahasia keterlibatan Paku Buwono ke-6 dengan Pangeran Diponegoro. Meski tidak mengakui, Belanda memfitnah bahwa Mas Pajang Suworo membongkar rahasia tersebut dan dijadikan alasan untuk menangkap Paku Buwono ke-6, yang kemudian dibuang ke Ambon pada tanggal 8 Juni tahun 1830 dan wafat pada tanggal 2 Juni tahun 1849. Kemudian tokoh selanjutnya yang bergabung adalah Tumenggung Prawirodik Doyo. Dengan nama kecil Yuda Prawira atau Yudo Prawiro, adalah cucu Ngabehi Prawiro Sakti atau Adi Menggala dari Kadipaten Gagatan yang saat ini masuk di wilayah kecamatan Wono Segoro, Boyolali, Jawa Tengah yaitu putra Raden Surotaruno ke-3. Ibunya, Raden Ayu Surotaruno adalah putri Adipati Notokusumo atau Pangeran Juru Pati Kerajaan Surakarta yang dibuang Belanda ke Ceylon. Sejak kecil Yuda diasuh oleh kakeknya, yakni Ngabehi Prawiro Sakti. Setelah berusia 13 tahun dia dikirim ke Pondok Pesantren Petingan di utara Yogyakarta menjadi murid Sheikh Kaliko Jipang atau Sheikh Holik dari Jipang, penghulu besar Kraton. Ngabehi Prawiro Sakti dan Sheikh Kaliko merupakan orang kepercayaan Pangeran Mangkubumi. Di Pondok Pesantren ini, ia bertemu dengan Raden Mas Antawirya atau Pangeran Diponegoro yang saat itu berumur 8 tahun ketika Sheikh Kaliko meninggal tahun 1798. Kemudian Antawirya dikirim ke Pondok Pesantren Melangi Asuhan Kiai Tabtajani. Sebagai saudara seperguruan, Antawirya lebih menguasai ilmu kepemimpinan, ilmu hukum, tarikh Islam dan filsafat. Sedangkan Yuda menguasai pengetahuan Islam dan puncak ilmu kesaktian yang kemudian menjadi tambahan bekalnya saat menjadi Bupati Pamajegan atau wilayah Tanah Raja yang menghasilkan pajak di Gagatan. Yang bergelar Raden Tumenggung Prawirodik Doyo. Pada masa Pakubuwono ke-6 berkuasa, wilayah Gagatan meliputi Karanggede, Klego, Wonosegoro, hingga Juwangi. Menjelang Perang Jawa, Tumenggung Prawirodik Doyo mempersiapkan pertemuan Pangeran Diponegoro bersama Pakubuwono ke-6 melakukan Sumpah Atiroto. Dalam Perang Jawa, Tumenggung Prawirodik Doyo gugur dalam peperangan dan dimakamkan di tempat pemakaman gurunya, Shekhaliko, di Blunyahgede di utara Yogyakarta. Kemudian selanjutnya adalah Kiai Mojo IV. Ibu Kiai Mojo, yakni Raden Ayu Mursilah, adalah saudara perempuan Sultan Hamengkubuwono ke-3. Jalinan persaudaraan dirinya dengan Pangeran Diponegoro kian erat setelah Kiai Mojo menikah dengan janda Pangeran Mangkubumi yang merupakan paman dari Diponegoro. Tak heran, Diponegoro memanggil Kiai Mojo dengan sebutan, paman, meski relasi keduanya adalah saudara sepupu. Semoga Allah bersama kita. Perjuangan ini sangat berat. Kiai Mojo turut bergabung sejak hari pertama pasukan Diponegoro tiba di Gua Selarong. Pengaruh dukungan Kiai Mojo terhadap perjuangan Diponegoro begitu kuat karena ia memiliki banyak pengikut dari berbagai lapisan masyarakat. Kiai Mojo yang dikenal sebagai ulama penegak ajaran Islam ini bercita-cita. Tanah Jawa dipimpin oleh pemimpin yang mendasarkan hukumnya pada syariat Islam. Semangat memerangi Belanda yang merupakan musuh Islam dijadikan taktik perang suci. Oleh sebab itu, kekuatan Diponegoro kian mendapat dukungan terutama dari tokoh-tokoh agama yang berafiliasi dengan Kiai Mojo. Menurut Peter Carey tahun 2016 dalam takdir. Riwayat Pangeran Diponegoro tahun 1785 sampai tahun 1855 disebutkan bahwa sebanyak 112 Kiai, 31 haji, serta 15 sheikh dan puluhan penghulu berhasil diajak bergabung. Namun, pada tanggal 12 November tahun 1828, Kiai Mojo dan para pengikutnya disergap di daerah Melangi, Sleman, dekat Sungai Bedok, kemudian dibawa ke Salatiga. Dalam penahanannya, Kiai Mojo meminta agar para pengikutnya dibebaskan dan menerima apapun keputusan Belanda terhadap dirinya. Belanda mengabulkan permintaan tersebut dan hanya menyisakan Kiai Mojo beserta orang-orang dekatnya dan beberapa tokoh berpengaruh, sementara sebagian besar pengikutnya dilepaskan. Tanggal 17 November tahun 1828, Kiai Mojo beserta orang-orang yang masih menyertainya dikirim ke Batavia dan diputuskan akan diasingkan ke Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Di tanah pembuangan, Kiai Mojo terus berdakwa hingga wafat pada tanggal 20 Desember tahun 1828 1849 di usianya yang ke-57 tahun. Perang Jawa sendiri berakhir dua tahun setelah tidak adanya kubu Kiai Mojo dari pasukan di Ponegoro. Mari aku antar untuk cerita tentang sentot. Pendukung lainnya adalah Sentot Ali Basya Abdul Mustopo Krawirodirjo atau dikenal dengan Sentot Ali Basya, Sentot Ali Basya, putra dari Rongo Krawirodirjo III yang menjabat sebagai Bupati Monconegoro Timur, Ipar Sultan Hamengkubu Wonuk IV, yang terbunuh oleh India Belanda pada zaman pemerintahan Gubernur Daendels. Menurut sejarawan Sukanto, sentot bergabung pada tanggal 28 Juli tahun 1826, sedangkan menurut Peter Carey, sentot bergabung ketika berumur 17 tahun pada Agustus tahun 1825 di Selarok. Pada Agustus tahun 1828, salah satu panglima di Ponegoro bernama Gusti Basah, Kugur dan sebelum meninggal, ia meminta Sampaneran menunjuk sentot sebagai penggantinya. Setelah diangkat menjadi Senopati, sentot berhasil memukul mundur tentara Solilin di Progo Timur pada tanggal 5 September tahun 1828. Beberapa minggu kemudian, sentot juga berhasil memenangkan peperangan di Bagelan dan Banyumas. Strategi perang yang digunakan sentot adalah penggerebekan dengan menggempur sekeras-kerasnya dengan pasukan penuh. Sentot juga dikenal pandai dalam Perang Gerilya. Gelar, Basya, atau Kepasa, diilhami oleh sosok Usama Bin Zaid, panglima Turki yang memimpin perang melawan bangsa Romawi dalam usia 17 tahun juga. Sentot Ali Basya juga dijuluki, Napoleon Jawa. Sentot memimpin pasukan sebanyak seribu orang dengan menyandang senjata dan mengenakan jubah dan sorban. Struktur pasukannya pun mirip seperti pasukan Turki Usmani. Sentot juga berhasil memenangkan peperangan di Kroya dan merampas 400 pucuk senjata, meriam berikut mesiunya serta menawan ratusan serdadu Hindia Belanda. Untuk menangkap sentot, Jendral de Kock membujuk Bupati Madiun, Prawiro Diningrat, yang merupakan kakaknya, agar bersedia berunding dengan Hindia Belanda. Atas bujukan kakaknya tersebut, sentot kemudian menerima tawaran Belanda untuk datang ke Yogyakarta dan disambut dengan upacara militer seperti seorang jendral pada tanggal 24 Oktober tahun 1829 hingga akhirnya disergap dan ditangkap. Setelah menyerah dalam perang di Ponegoro, sentot sempat dikirim ke Salatiga, Batavia, hingga akhirnya Hindia Belanda mengirimnya ke Sumatera Barat untuk membasmi pemberontakan ulama dalam Perang Padri. Namun ini hanya strategi sentot agar berhasil mendapatkan persenjataan untuk membantu perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Sentot akhirnya ditahan Hindia Belanda dan dikirim kembali ke Batavia pada Maret tahun 1833 dan ke Bengkulu pada Agustus. 1833 sebelum akhirnya wafat dalam usia 47 tahun dalam pengasingan di Bengkulu pada tanggal 17 April tahun 1855. Panglima perang lainnya adalah Kerta Pengalasan, lahir tahun 1795 dan wafat sekitar tahun 1866, adalah salah satu senopati pangeran di Ponegoro. Dia dipercaya oleh pangeran di Ponegoro untuk memperkuat sistem pertahanan pusat negara di Pleret. Sebelum perang, Kerta Pengalasan adalah kepala desa di desa Tanjung, Nanggulan, Kulon Progo. Dia diperintah oleh pangeran Blitar I, salah satu putra Sultan Hamengkubuwono I untuk mendukung pangeran di Ponegoro. Kemudian, selain para Panglima Perang, pangeran di Ponegoro juga didampingi oleh para pendamping yang sering disebut sebagai punokawan atau pengiring yakni Joyo Suroto atau Rotok Banteng Wareng, Sahiman atau Rujak Beling Kasimun atau Wamsa Dikrama dan Eplak atau Rujak Gadung. Mereka para punokawan disebut juga sebagai bocah becik atau anak baik dan berperan bergantian sebagai abdi pengiring, guru, penasihat, peracik obat, pembanyol, hingga penafsir mimpi. Joyo Suroto atau yang dipanggil Roto sendiri adalah punokawan yang selalu ada di setiap perjalanan sang pangeran sejak awal perjuangan hingga perjalanan sebagai tahanan menuju pengasingan. Roto bahkan ikut dalam kereta kuda residen kedua menuju Semarang dan bertugas membawa kotak sirih. Roto juga menjaga kamar pangeran di Ponegoro dengan tidur di depan pintu kamarnya ketika sang pangeran telah tiba dan menginap selama seminggu di Wisma Residen Bojong, Semarang. Dia menyajikan roti putih yang dipanggang setiap pagi berikut kentang walanda. Sebelum bergabung dengan pangeran di Ponegoro, Roto adalah hanya seorang warga desa sekitar Tegal Rejo. Setelah perang dimulai, Roto ikut bersama pasukan di Ponegoro menuju perbukitan di Selarong pada tahun 1825 dan tinggal di Guosuchang yang memiliki dapur. Di tempat ini, sang pangeran Tian mendalami ilmu mistik dan agamanya dengan tinggal di gua-gua dan bersiarah. Ketika perang berkecamuk dan sang pangeran menerapkan sistem pemerintahan keraton di Selarong pada Oktober tahun 1825 dan di Kemusuk, Kulon-Krogo pada November tahun 1825 sampai Agustus tahun 1826 para panah kawan tidak lagi menjadi satu-satunya sahabat karib sang pangeran. Meski demikian, para puno kawan selalu mendampingi setiap langkah sang pangeran. Bahkan, Roto bersama Banteng Wareng menemani pangeran di Ponegoro ke hutan-hutan di sebelah barat Bagelan ketika meloloskan diri dari kejaran pasukan AV Michils. Saat itu, kondisi di Ponegoro terkena sakit malaria, terpaksa berpindah-pindah dari gubuk petani satu ke gubuk lainnya dan Roto menghibur sang pangeran yang sedang sakit dengan banyolan-banyolan yang lucu. Kemudian Banteng Wareng yang hidup antara tahun 1810 sampai tahun 1858 disebut-sebut sebagai puno kawan yang paling setia karena dia ikut hingga pangeran di Ponegoro diasingkan ke Makassar. Namanya tertulis dalam babat di Ponegoro dengan julukan Lare Bajang, anak muda yang nakal dan cebol. Selanjutnya, puncak peperangan itu terjadi pada tahun 1827 di mana Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu. Di wilayah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dijaga oleh puluhan ribu serdadu. Dari sudut kemiliteran, ini adalah perang pertama yang melibatkan semua metode yang dikenal dalam sebuah perang modern. Baik metode perang terbuka atau Open Warfare maupun metode perang gerilya atau Guerilla Warfare yang dilaksanakan melalui taktik hit and run dan pengadangan. Perang ini bukan seperti perang suku, melainkan suatu perang modern yang memanfaatkan berbagai siasat yang saat itu belum pernah dipraktikkan. Perang ini juga dilengkapi dengan taktik perang urat saraf atau saiwar melalui insinuasi dan tekanan-tekanan serta provokasi oleh pihak Belanda terhadap mereka yang terlibat langsung dalam pertempuran dan kegiatan telik sandi atau spionase dengan kedua pihak saling memata-matai dan mencari informasi mengenai kekuatan dan kelemahan lawannya. Berbagai cara licik juga terus dilakukan Hindia Belanda untuk menangkap Diponegoro. Bahkan sayembara pun dipergunakan dengan mengeluarkan maklumat pada 21 September 1829 bahwa siapapun yang dapat menangkap pangeran Diponegoro baik hidup atau mati akan diberi hadiah sebesar 50 ribu gulden beserta tanah dan penghormatan. Perubahan strategi Hindia Belanda terjadi ketika Gubernur Jenderal de Kock diangkat menjadi Panglima Hindia Belanda tahun 1827 untuk membatasi ruang gerak dan strategi gerilia pangeran Diponegoro. de Kock menggunakan strategi perbentengan atau benteng stelsel. Benteng-benteng dengan kawat berduri didirikan begitu pasukan Hindia Belanda berhasil merebut daerah kekuasaan pasukan Diponegoro. Tujuannya agar pasukan Diponegoro tidak dapat kembali dan mempersempit ruang geraknya. Jarak antar benteng berdekatan dan dihubungkan dengan pasukan gerak cepat. Perlawanan pangeran Diponegoro semakin melemah sejak akhir tahun 1828 setelah Kiai Maja, pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap pada tanggal 12 Oktober tahun 1828 menyusul kemudian sentot Prawiro Dirjo dan pasukannya pada tanggal 16 Oktober tahun 1828 karena kesulitan biaya dan tertangkapnya istri sang pangeran yakni Raden Ayu Ratna Ningsi dan putranya pada tanggal 14 Oktober tahun 1829. Pada hari Idul Fitri, Jendral de Kock bertemu dengan pangeran Diponegoro. Jendral de Kock didampingi residen Kedufal, Glad Kolrus, atau perwira de Kock Mayor FVHA de Stuers dan penerjemah bahasa Jawa, Kapten J.J. Rufus. Pangeran Diponegoro didampingi ketiga putranya, penasihat agama, dua punakawan, dan pamlima basah mertanegara. De Kock memulai pertemuan dengan meminta agar pangeran Diponegoro tidak usah kembali ke Metesi. Sang pangeran merasa heran dan mempertanyakan kembali kepada de Kock kenapa tidak diizinkan kembali, padahal dia hanya bersilah kurahmi menjelang akhir bulan puasa. De Kock langsung bicara akan menahan Diponegoro dan suasana pun langsung berubah tegak. Diponegoro langsung responsnya dengan menanyakan ada masalah apa sehingga dirinya harus ditahan. Dia merasa tidak bersalah dan tidak menaruh benci kepada siapapun. Kemudian, mertanegara menyelah pembicaraan dan meminta agar masalah politik bisa diselesaikan lain waktu. De Kock langsung memotong pembicaraan dan menegaskan dengan nada tinggi, dengan mengatakan terserah pangeran setuju atau tidak, dia akan menuntaskan masalah politik hari itu juga. Diponegoro langsung berbicara dan menuding Jendral de Kock sangat kejam dan hatinya busuk karena keputusannya terburu-buru dan tidak pernah dibicarakan sebelumnya selama bulan puasa. Jendral de Kock kemudian memerintahkan Letkol Rus agar Duperon menyiapkan pasukan. Diponegoro kemudian berbicara karena sifat jahatmu, dirinya tidak takut mati. Dia tidak takut dibunuh dan tidak bermaksud menghindarinya. De Kock terhenyak mendengar sikap keras pangeran Diponegoro dan dengan suara liri berbicara bahwa dirinya tidak akan membunuh sang pangeran, tetapi juga tidak akan memenuhi keinginan sang pangeran. Sempat terbersih dalam benak Diponegoro untuk menghujam keris ke tubuh De Kock, namun niatannya diurungkan karena akan merendahkan martabatnya. Setelah meminum teh dan menghampiri pengikutnya, sang pangeran beranjak keluar dan pangeran Diponegoro pun berhasil ditangkap. Sang pangeran bersedia menyerahkan diri, dengan syarat sisa anggota Laskarnya dilepaskan. Setelah ditangkap di Magelang, pangeran Diponegoro diasingkan ke gedung keresidenan Semarang, di Ungaran, lalu dibawa ke Batavia pada tanggal 5 April tahun 1830 dengan menggunakan kapal Porus. Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada tanggal 11 April tahun 1830 dan ditawan di Staduis atau Gedung Museum Fatahila. Selanjutnya pada tanggal 30 April tahun 1830, pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado bersama istri kenamnya, bersama Tumenggung Dipasena dan istrinya serta para penikut lainnya seperti Mertaleksana, Banteng Wareng, dan Nyai Sotaruna. Mereka tiba di Manado pada tanggal 3 Mei tahun 1830 dan ditawan di Benteng, New Amsterdam. Saat itu, kondisi pangeran Diponegoro sudah dalam keadaan lemah, muntah-muntah akibat mabuk laut, dan terkena malaria sebelumnya di atas kapal, Letnan Nur, yang merupakan ajudan dari Gubernur Jenderal Van dan bos arsitek tanam paksa mengawal pengasingan Diponegoro. Seringkali mereka berdua terlibat dalam percakapan dan salah satu percakapannya adalah ketika Diponegoro mempertanyakan kepada Null, apakah sudah menjadi kebiasaan bangsa Eropa untuk mengasingkan pemimpin yang kalah perang ke sebuah pulau terpencil yang jauh dari sanak saudaranya. Mendapat pertanyaan itu, Null menjawab bahwa pangeran Diponegoro diperlakukan sama dengan Napoleon Bonaparte, yang sama-sama diasingkan dalam usia 40 tahunan. Null mengatakan pemerintahan Hindia-Belanda tidak ingin peristiwa Napoleon yang ditangkap dan diasingkan ke Pulau Elba berhasil kabur dan memimpin perang lagi lalu berhasil dikalahkan sehingga dibuang ke pulau yang lebih terasing lagi, yakni Setelena hingga wafat. Awalnya, Diponegoro akan ditempatkan di Tondano, tetapi Null diberitahu oleh Pieter Maat, seorang residen setempat bahwa Kiai Maja beserta 62 pengikutnya baru saja tiba di Tondano dari Ambon, sehingga akhirnya Null memutuskan Diponegoro ditahan di Benteng Manado untuk sementara waktu agar tidak ketemu dengan Kiai Maja. Diponegoro berada di Benteng Manado atau Fort New Amsterdam sejak Juni tahun 1830 hingga Juni tahun 1833. Setelah beberapa tahun di Manado, ia dipindahkan ke Makassar pada Juli tahun 1833 di mana ia ditahan di dalam Fort Rotterdam karena Belanda percaya bahwa penjara tidak cukup kuat untuk menampungnya. Terlepas dari status tahanannya, istrinya Ratna Ningsih dan beberapa pengikutnya menemaninya ke pengasingan dan dia menerima pengunjung terkenal termasuk Pangeran Henry Belanda yang berusia 16 tahun pada tahun 1837. Diponegoro juga menyusun manuskrip tentang sejarah Jawa dan menulis otobiografinya, babat di Panegara selama pengasingannya. Kesehatannya menurun karena usia tua. Diponegoro kemudian meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1855 pukul 6.30 pagi. Tujuh hari kemudian, anak dan istrinya memutuskan untuk tetap tinggal di Makassar. Menurut Peter Carey, Gubernur Jenderal AJ Duymaier Van Twist mengeluarkan perintah rahasia bahwa keluarga Diponegoro tetap diperlakukan sebagai orang dalam pengasingan dan hanya diperbolehkan berada di Makassar, tetapi mereka mendapatkan tunjangan 6.000 gulden yang dibayarkan melalui keraton Yogyakarta. Pada tahun 1885, sang istri yakni Raden Ayu Retnoningsi meninggal dunia. Raden Ayu Retnoningsi dimakamkan di Kampung Jera. Kampung Jera atau Kampung Pemakaman berada di lokasi Kampung Melayu. Raden Ayu Retnoningsi dimakamkan di samping Makam Pangeran Diponegoro. Jadi cerita lengkapnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah akhir dari perjalanan panjang perjuangan Pangeran Diponegoro selama 5 tahun ketika dia mencoba membela rakyat.